Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat untuk hidup sehat bagi kita semua. Setiap dari kita pasti memiliki sesuatu yang kita tempatkan sebagai yang utama. Sesuatu yang menempati dan memenuhi seluruh hati dan pikiran kita, bahkan hidup kita. Demi yang kita utamakan, kita akan berani membayar harga. Seberapapun mahal harganya, yaitu dengan berani mengorbankan hal lain yang kita anggap kurang atau tidak utama. Apa yang utama dalam hidup kita? Keluarga, harta, Tuhan. Kalau yang utama dalam hidup kita adalah keluarga, kita akan berani mengorbankan apa saja termasuk harta demi keutuhan keluarga. Kita menemukan banyak orang yang berani mengorbankan hartanya untuk mengobati atau membantu usaha anggota keluarganya yang lain. Kalau harta yang utama dalam hidup kita, kita bisa mengorbankan keutuhan keluarga bahkan Tuhan demi untuk mendapatkan harta yang lebih besar dan lebih banyak. Kita juga menemukan banyak keluarga hancur dan saling bermusuhan karena perebutan harta warisan. Sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus, dimanakah tempat Yesus dalam hidup kita? Kepada orang banyak yang mengikuti dan mengaku sebagai muridnya, Yesus menyatakan ada harga yang harus diperhitungkan untuk dibayar. Injil Lukas pasal 14 ayat 33 berkata, Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Menjadi murid Yesus berarti melepaskan diri dari hal-hal yang kita utamakan di dunia untuk mengutamakan Yesus. Mengutamakan Yesus berarti mencintai Yesus lebih dari mencintai siapapun termasuk keluarga dan lebih dari mencintai apapun termasuk harta kekayaan. Menempatkan Yesus sebagai yang utama berarti menempatkan Yesus dalam fokus hidup kita, hati dan pikiran kita tertuju hanya pada ajaran, perintah dan kehendak Yesus. Menempatkan Yesus sebagai yang utama berarti kita akan memperjuangkan hidup kita untuk tetap berada di jalan yang ditunjukkannya, walaupun banyak hal harus kita korbankan dan banyak kesulitan harus kita hadapi. Bagaimana seorang murid dapat menjadi seperti yang diinginkan oleh gurunya apabila sang murid tidak menempatkan gurunya di tempat yang utama dalam hidupnya untuk mempengaruhi hati dan pikiran sang murid agar menjadi serupa dengan sang guru. Saat kita sebagai murid merasa berat untuk menempatkan Yesus di tempat yang utama, ingatlah bahwa Yesus telah lebih dahulu menempatkan kita di tempat yang utama dalam hati dan pikiran Yesus, sehingga Yesus bersedia mengorbankan dirinya secara total untuk keselamatan kita. Tuhan beserta kita. Amin.